Permisi Bu, ini kotak bekal saya hilang, ada yang ada di sini nggak Bu? Kotak bekal ya, ciri-cirinya kayak mana nak? Ciri-cirinya tasnya warna jiru donker Bu, terus ada gambar unicornnya sama pegangannya warna pink, sekitar segini Bu. Segini? Terus dalamnya ada botol warna pink sama kotak bekal warna pink. Oke oke, sebentar ya Ibu, lihat dulu ya. Ini coba dilihat dulu, dicek, sama nggak dengan... Wah, iya betul Bu, terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama, lain kali hati-hati ya. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Bu Zares. Coba diingat-ingat video di awal tadi, ada murid yang kehilangan tas bekalnya. Wah, gawat sekali ya, nanti mamanya marah. Untung saja dia ke guru piket untuk mencari tas bekal tersebut. Murid tersebut menjelaskan ciri-ciri tas bekalnya kepada guru piket. Alhamdulillah, guru piket tersebut menemukan tas bekalnya karena murid tadi menjelaskan tas bekal tersebut secara terperinci. Menjelaskan ciri-ciri benda seperti tadi, ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek secara terperinci. Nah, objek-objek ini bisa berupa orang, hewan, tumbuhan, maupun tempat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi agar pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi berisi gambaran umum tentang suatu objek yang akan dideskripsikan. Contohnya sebagai berikut. Aku sangat menyukai ruang kelasku. Aku lebih suka bermain dan duduk di dalam kelas saat jam istirahat. Ruang kelasku sangat nyaman dan sejuk. Teman-teman sekelas juga lebih suka bermain bersama di dalam kelas. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi gambaran rinci tentang suatu objek yang akan dideskripsikan. Contohnya sebagai berikut. Kelasku cukup luas dan bertema keindahan laut. Ukuran ruangan sekitar 8x8 meter. Terdapat 31 siswa di dalam kelas. Jadi ruangan tidak terlalu penuh. Ruanganku dicat dengan warna putih tulang. Yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan berisi simpulan-simpulan atau kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Aku sangat suka ruang kelasku. Aku pasti akan merindukan kelas ini saat harus pindah ke kelas lain saat naik kelas nanti. Nah itu tadi materi tentang teks deskripsi. Ibu akan memberikan satu contoh. Silahkan disimak. Tanaman ini berbunga. Tanaman ini mempunyai kebiasaan merontokkan beberapa daunnya. Bentuknya adalah pohon kecil yang sukar tumbuh tegak. Yang memiliki seludang bunga. Seludang bunganya yang tipis dan mempunyai ciri-ciri seperti kertas. Dari teks deskripsi tadi, kira-kira mana yang paling cocok dengan teks tersebut? Apakah gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga? Dan jawabannya adalah gambar kedua. Karena sesuai sekali dengan teks di soal tadi. Pertama, tanaman ini berbunga. Tanaman ini suka merontokkan daun, bentuknya pohon kecil, sukar tumbuh tegak, seludangnya tipis, dan mempunyai ciri-ciri seperti kertas. Teks deskripsi itu menggambarkan objek. Penulis mengarang sedetail-detailnya, agar pembaca bisa merasakan, melihat, mendengar yang dituliskan. Nah, keren kan lagunya? Dengan menyanyikan lagu tersebut, kita bisa mengetahui apa itu teks deskripsi dengan sangat have fun. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Buzarik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Sub indo by broth3rmax